Intro Cara Budidaya Ikan Kerapu Bagi Pemula 1. Pemilihan Lokasi Budidaya Ikan kerapu dapat hidup dan tumbuh dalam air yang memiliki salinitas sekitar 22-32 per mat Dalam budidaya ikan ini perlu dipilih lokasi yang tepat atau sesuai dengan kriteria yang ditentukan tersebut Lokasi budidaya haruslah terhindar dari gelombang besar air laut dan angin yang kencang 2. Persiapan Tempat Budidaya Wadah atau tempat yang digunakan untuk budidaya yaitu keramba jaring apung Ukuran rakit atau keramba jaring apung yang digunakan dapat disesuaikan dengan produksi dan ukuran ikan yang akan dibudidayakan Kerangka rakit yang dipakai harus 5x5 meter dengan ukuran mes sekitar 2x2 meter 3. Persiapan Benih Ikan Kerapu Ikan kerapu yang akan dijadikan benih sebelumnya harus dipilih Pilihlah benih yang normal dan tahan terhadap serangan penyakit dan pilihlah ikan kerapu yang menunjukkan pertumbuhan yang relatif cepat Jangan pilih benih yang tidak normal, relatif lemah Mudah terserang penyakit dan cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lambat 4. Penebaran Benih Ikan Kerapu Ikan kerapu dengan berat sekitar 5-10 gram per ekor ditebar sebanyak 75 ekor per meter hingga 100 ekor per meter Jika ikan memiliki berat sekitar 10-50 gram per ekor ditebar sebanyak 40 ekor per meter Pakan yang diberikan pada ikan kerapu dapat berupa pelet Pakan tersebut diberikan setiap hari Untuk meningkatkan kekebalan dan mengurangi stres ikan Disarankan untuk menambahkan vitamin C ke pelet pakan 5. Panen Ikan Kerapu Ikan kerapu dapat mulai dipanen setelah 5 bulan Dengan ukuran sekitar 600 gram per ekor Namun umumnya untuk mencapai ukuran tersebut dibutuhkan waktu pemeliharaan selama 6-8 bulan Pemanenan ikan kerapu dapat dilakukan dengan sistem panen total atau juga dengan sistem panen selektif tergantung pada kebutuhan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!